saya mulai tes 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 Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ala hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk-duduk bertolabul ilmi di Masjid Muhajirin Kita doakan selalu yang telah membangunnya agar Allah senantiasa menjaganya Tak lupa salawatan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad SAW Kajian di malam hari ini biasa kita masih mengkaji seputar Qasasul Ambiya Kisah-kisah para Nabi Dan malam ini kita akan mengkisahkan Satu Nabi Yang menjadi Nabi Misterius Siapa dia Dialah Nabi Allah Khadir atau Khidir alaihi salatu wassalam Nabi Khidir ini menarik untuk dibicarakan Sebab menjadi polemik para ulama Apakah dia masih hidup sampai sekarang Ataukah dia sudah mati Bahkan ada cerita-cerita di masyarakat bahwa mereka pernah melihat Khidir katanya Artinya bahwa ini harus dudukkan secara pandangan syari'i Apakah memang dia masih hidup Siapa Nabi Khidir ini Bagaimana kisah perjalanannya Dan diutus kemana beliau Kemudian Akhir hayatnya seperti apa Kita akan bahas satu jam ke depan Tentang kisah Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita mulai dari nasabnya dulu Ada yang matakan bahwa Khidir alaihi salatu wassalam adalah Ibn Nabi Adam alaihi salam min sulbihi Dia adalah putra langsung daripada Adam Ada yang matakan dia adalah Ibn Qabil min Adam Dia putra daripada Qabil dan Qabil putra Adam Ada yang mengatakan dia adalah Sibtun Nabi Harun Dia adalah cucu daripada Nabi Harun Dari jalur Al-Is Ibn Ishaq Ibn Ibrahim Bahkan ada yang matakan dia adalah Putranya Fir'aun Ini saya kan hanya menukilkan pendapat tulang Bahkan ada yang matakan dia adalah Anak daripada anak-anak Persia Bahkan ada juga yang mengatakan Dia salah satu turunan dari Kaum Nabi Ibrahim yang beriman kepada Ibrahim Wallahu'alam Mana yang benar satu Tapi yang jelas bahwa Di dalam Al-Quran Memang tidak disebut nasabnya Karena Quran sering saya ulang-ulang Bukan kitab sejarah Quran itu kitab hidayah Sehingga hanya mencuplik beberapa kisah Untuk diambil pelajaran Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Ada yang mengatakan namanya adalah Khadrun Ada yang disebut dengan Khidir Ada yang mengatakan namanya Amir Ada yang mengatakan namanya Balian Ibn Malkan Tetapi kalau kita melihat pada hadis Hadis dalam Islam Maksudnya riwayat yang sahih dalam Islam Namanya adalah Khidir Itulah yang kita kenal berdasarkan Hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari Nabi SAW mengatakan Kata Nabi SAW Sesungguhnya dikasih nama Khidir Kenapa Khidir diberi nama Khidir Karena kalau dia duduk Di sebuah padang pasir gersang Kemudian setelah kemudian dia bangkit Dari tempat duduk itu Tempat duduknya itu menghijau Tumbuh-tumbuhan Maka disebut Khidir Dari kalimat Hadra Hadra itu artinya Tumbuh-tumbuhan Makanya sayur dalam bahasa Arab itu Hadrawat Dan itu salah satu mujizat Nabi Khidir Adalah ketika dia duduk Di tempat gersang Bekas tempat duduknya itu Tumbuh-tumbuh Menghijau semuanya Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Menjadi perselisian ulama Apakah Khidir ini seorang Rasul Apakah Khidir ini seorang Nabi Apakah Khidir ini seorang Wali Ataukah dia hanya Rajun Saleh Orang Saleh saja Atau dia malaikat Pendapat yang pertama Mengatakan bahawa Khidir itu Bukan hanya seorang Nabi Tapi juga Rasul Berdalil dengan Nanti dalam surah Al-Kahfi Yang kita akan bahas Kerana Khidir ini diberikan Rahmat Karunia rahmat Dan juga ilmu Menunjukkan bahawa Rahmat dan ilmu itu Tidak diberikan kepada Tidak diberikan Kecuali kepada Seorang Nabi dan Rasul Tapi ada juga yang mengatakan Dan ini pendapat yang kuat Wallahu alam jumhurul ulama Mayoritas ulama Mengatakan Khidir itu Nabi Tapi tidak sampai ke level Rasul Karena setiap Rasul itu Nabi Tapi setiap Nabi Belum tentu Rasul Nanti kita akan jelaskan Ada juga yang mengatakan Bahawa Khidir itu wali Dan ini banyak Diyakini oleh orang-orang Yang menisbatkan kepada Sufi Orang-orang Sufi Orang-orang Tasawuf Dan juga orang-orang Syiah Mereka cenderung Mengatakan Khidir itu Bukan Nabi Tapi wali Tapi derajatnya lebih tinggi Di atas Nabi Dalilnya apa? Karena Nabi Musa Belajar kepada Khidir Menunjukkan Khidir lebih tinggi Dibandingkan Musa Karena Musa belajar sama dia Masalahnya Sehingga mereka membuat Kaedah bahwa Khidir itu wali Dan wali itu lebih tinggi Dibandingkan Nabi Nanti kita akan bantah Saya sebutkan pendapat-pendapat dulu Kemudian yang keempat Khidir itu Malikat Yang menjelma Dalam bentuk Bani Adam Dan juga ada yang matakan Dia hanya Ya orang biasa Tapi soleh Tapi sekali lagi Pendapat yang kuat Wallahu'alam Khidir itu seorang Nabi Tapi tidak sampai ke Rasul Tapi di atasnya wali Karena Nabi itu di atasnya wali Dalil bahwa Khidir ini seorang Nabi Pertama mu'jizat Tentu mu'jizat Yang tadi saya katakan Di antara mu'jizatnya Kalau Khidir itu duduk Di sebuah tempat yang gersang Kemudian dia pergi Menghijau itu tempat duduknya Dan itu mu'jizat Kemudian dalil yang kedua Nanti kalau kita berkisah setelah ini Tentang bagaimana pelajaran Khidir yang Ditampakkan kepada Nabi Musa Seperti melobangi kapal Membunuh anak kecil Membenarkan bangunan yang hampir roboh Tidak mungkin Khidir ini melakukan itu Pandai-pandai dia kan begitu Tentu ada wahyu Seperti membunuh orang Membunuh tidak boleh Berarti ketika Khidir membunuh ini Karena ada perintah Allah SWT Artinya dia seorang Nabi Mendapatkan wahyu Bagi orang yang mengatakan wali Itu karamah Karena Sering saya katakan bahwa Keanehan di dunia ini ada berapa? Ada Lima atau enam Pertama mu'jizat Mu'jizat ini diberikan kepada siapa? Para Nabi Yang kedua karamah Diberikan kepada para wali Yang ketiga Ma'unah Diberikan kepada orang biasa yang soleh Kemudian yang keempat Sihir Diberikan kepada para dukun Para bomo Para normal Dan yang terakhir Al-ihana Ihana itu keanehan Tapi untuk menghinakan Seperti ketika Musaylama Al-Kadhab Didatangi orang yang buta sebelah Kemudian minta mata yang buta sebelah itu disembuhkan Datang dia kepada Musaylama Al-Kadhab Si Nabi Palsu Karena yakin dia seorang Nabi Bisa menyembuhkan Diludahi sama Musaylama Akhirnya Dua-duanya buta Bukannya sembuh Buta dua-duanya Itu kan dalam rangka ihana Ya Merendahkan Itulah lima keanehan yang terjadi Ma'asyuran muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun apakah khidir Masih hidup Atau kau sudah mati Nanti pembahasannya di akhir Kita akan masuk Pada Kisah Nabi Khidir Yang saya kutip dari Surah Al-Kahfi Ma'asyuran muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam Sahih Bukhari Jadi satu hari Nabi Khidir ini Dia pernah bercerama Menjadi khotib Di tengah-tengah Bani Israel Nabi Musa Jadi satu hari Nabi Musa S.A.W Sedang menjadi khotib Di tengah-tengah Bani Israel Tiba-tiba kemudian Adalah Yang hadir disitu Bertanya kepada Nabi Musa Ya Musa Ada gak manusia yang lebih alim Dibandingkan engkau Tiba-tiba Musa mengatakan Tidak ada Musa bukan sombong Tidak Walaupun kenyataannya Memang tidak ada orang alim Di zaman itu Melebihi Musa Tapi Musa ini Manusia ada Sisi Sifat kemanusiaannya Lupa Harusnya dia mengatakan Allahu Alam Artinya menasabkan ilmu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun mengucapkan InsyaAllah Tidak ada Tapi dia mengatakan Tidak ada orang alim Melebihi diriku Katanya Dari kalimat ini Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala Menjawab dari langit Bahwa ada Orang yang lebih alim Yang punya ilmu Yang kota punya Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Merintahkan Nabi Musa Untuk berangkat Mencari orang Yang dimaksud Allah Maksudnya Mencari khidir Alayhi salam Lah dengan berangkatnya Musa mencari khidir Menunjukkan Musa tidak sombong Sebab kalau sombong Ngapain dia datang Ketika kemudian Dia mencari khidir Itu menunjukkan Tawaduknya Bahwa dia ingin Mencari juga ilmu Tidak hanya Mencukupkan ilmu Yang dia miliki Dia pun ingin menambah Dari sini Kata para ulama Ada dalil Tentang Pensyariatan Rihlah Litalabul ilmi Rihlah itu Maksudnya Melakukan Safar perjalanan Untuk menuntut Ilmu Dan itu Kebiasaan Para nabi Kebiasaan Para sahabat Bahkan Kebiasaan Para ulama Lihat Imam Ahmad Keliling dunia Itu sampai Dua kali Sampai dikatakan Taufa Ahmad Marrataini Hatta Jama'al Musnad Imam Ahmad Itu keliling dunia Mencari ilmu Sampai berhasil Mengumpulkan Musnad Buku hadis Tertebal Itulah buku Musnad Imam Ahmad Antah berapa Ribu hadis Yang dicatat Oleh Imam Ahmad Dalam Musnad Imam Bukhari Imam Muslim Abi Dawud Tirmidhi Seluruh Para ulama Mereka Rihlah Dari satu Negara Ke negara Berikutnya Bahkan Sebelum Mereka Juga Para sahabat Contoh Sajang Jabir Bin Abdillah Itu tinggal Di kota Madinah Dia mendengar Hadis Nabi Sallallahu Ali Wasallam Tapi Tidak Dari Orang Yang langsung Mendengar Kepada Nabi Orang Yang Mendengar Langsung Kepada Nabi Itu Ada Di Syam Orangnya Namanya Abdullah Ibn Unes Dia Ingin Memastikan Apakah Betul Abdullah Ibn Unes Itu Mendengar Hadis Yang Ia Dengar Dari Penduk Madinah Berangkat Dia Berjalan Satu Bulan Pulang Pergi Satu Bulan Dua Bulan Pulang Pergi Jadinya Hanya Untuk Memastikan Satu Hadis Artinya Bahwa Rihlah Para Ulama Luar Biasa Mereka Harus Mengeluarkan Biaya Waktu Tenaga Kita Ini Muhajir Itu Kalau Di Batam Ini Tidak Terlalu Jauh Tapi Sedikit Yang Datang Kemari Atau Kalau Setelah Ngaji Dia Jajak Makan Tapi Yang Jelas Bahwa Menunjukkan Himmah Tolabul Ilmi Di Zaman Sekarang Ini Kurang Sekali Entah Kenapa Sibuk Dengan Dunia Sibuk Dengan Handphone Wallahualam Tapi Yang Jelas Bahwa Himmah Semangat Tolabul Ilmi Di Zaman Dulu Itu Luar Biasa Karena Ilmu Dan Para Penuntutnya Dihargai Tapi Zaman Sekarang Sudah Ilmu Tidak Dihargai Para Penuntutnya Tidak Dihargai Ustaz Dihargai Makanya Itu Menjadi Malas Untuk Belajar Taib Kemudian Setelah Itu Musa Mengajak Pembantunya Namanya Yusa' Ibn Nun Dan Begitu Para Nabi Selalu Bawa Pembantu Ketika Nabi Berdakwah Ke Taib Siapa Yang Dibawa Zaid Ibn Harith Untuk Membantu Nabi Dalam Berdakwah Sebagaimana Rasul Mengambil Zaid Ibn Harith Maka Musa Mengambil Yusa' Ibn Nun Yang Kelak Akan Menjadi Penerusnya Setelah Musa Meninggal Harun Meninggal Yusa' Inilah Yang Akan Memimpin Bani Israel Untuk Mengambil Alih Baitul Maqdis Bahkan Musa Juga Tidak Berhasil Karena Dia keburu Meninggal Di Ardutih Di Bumi Karena Pembangkangan Bani Israel Padahal Nama Yusa' Dalam Al-Quran Kan Tidak Disebut Namanya Kan Allah Membahasakan Dengan Kalimat Fatah Pemuda Namanya Siapa Pemuda Ini Baru Dijelaskan Ahli Tafsir Bahwa Yang Dimaksud Pemuda Dalam Surah Al-Kahfi Itu Maksudnya Yusa' Ibn Nun Tapi Lihat Walaupun Namanya Tidak Dicantum Dalam Al-Quran Tapi Dia Sejarah Melebihi Nabi Musa Padahal Tidak Dikenal Menunjukkan Bahwa Mengukir Sebuah Jasa Untuk Kebaikan Orang Itu Tidak Mesti Harus Dikenal Manusia Tidak Apa-apa Kita Dikenal Allah Tidak Dikenal Di Hadapan Manusia Seperti Yusa' Ibn Nun Masyurah Muslimin Yang dimuliakan Allah Azzawajal Berangkatlah Kemudian Dua Manusia Mulia Musa Dan juga Yusa' Ibn Nun Dalam Rangka Mencari Ilmu Untuk Mencari Keberadaan Khidir Alihissalam Kita Mulai Kisahnya Dimulai Daripada Surah Al-Kahfi Ayat 61 Dan Seterusnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengatakan Wa idh Qala Musa Lifatahu La Abrah Hatta Ablu Majma'al Bahrain Au Amdiyahu Kubah Dan Ingatlah Ketika Musa Berkata Kepada Yusa' Ibn Nun Pembantunya Aku Tidak Akan Berhenti Berjalan Untuk Mencari Ilmu Sebelum Sampai Ketempat Pertemuan Dua Air Lautan Atau Aku Akan Berjalan Terus Sampai Bertahun Tahun Entah Berapa Lamanya Karena Ada Yang Mengatakan Musa Mencari Khidir Sampai 80 Tahun Ada Yang Mengatakan Seperti itu Wallahu Alam Sekarang Pertanyaannya Mencari Alamat Yang Tidak Jelas Itu Kan Perkara Yang Sulit Tikhwan Pokoknya Kalau Engkau Ingin Mendapatkan Khidir Cari Pertemuan Air Lautan Tandanya Kalau Ikan Yang Kau Bawa Itu Tiba-tiba Hidup Di Tengah Jalan Kemudian Ikan Itu Loncat Dari Tempat Yang Kau Bawa Itu Di Tempat Loncat Ikan Itulah Kau Akan Dapatkan Khidir Terima Cuma Cari Alamat Kayak Gini Kan Sulit Cari Alamat Kayak Gini Ulama Kemudian Berusaha Mencari Tahu Pertemuan Dua air Lautan Itu Ada Dimana Ada Ada Yang Katakan Bahwa Pertemuan Dua air Lautan Itu Berada Di Sebuah Tempat Didekat Jabal Tarik Jabal Tarik Ini Satu Gunung Merujuk Pada Seorang Jenderal Muslim Dulu Namanya Tarik Bin Ziyad Yang Pernah Menaklukkan Spanyol Pada Tahun 711 Masehi Dialah Yang Menghubungkan Antara Dua Lautan Maksudnya Laut Mediterania Dan Samudera Atlantik Serta Memisahkan Maroko Dan Spanyol Itu Sejarahnya Kan Begitu Disinilah Letak Dua Air Lautan Itu Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Ahli Tafsir Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Pertemuan Dua Air Lautan Itu Ada Yang Katakan Maksudnya Dia Adalah Laut Persia Dan Laut Romawi Ada Juga Yang Mengatakan Sekitar Mesir Tapi Memang Kebanyakan Para Ulama Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Pertemuan Dua Lautan Itu Artinya Satu Tempat Namanya Tonjah Di Sebuah Tempat Namanya Tonjah Satu Kota Di Maroko Yang Berbatasan Langsung Dengan Sepanyol Wallahu'alam Ini yang Banyak Dikuatkan Oleh Ahli Tafsir Mahasyurul Muslimin Yang dimuliakan Allah Dan itu Disebutkan Oleh Imam Al-Baghawi Rahimah Allah Intinya Bahwa Ketika Nabi Musa Berjalan Dengan Yusai Pokoknya Nabi Musa Mengatakan Kepada Nabi Yusai Pokoknya Kita Berjalan Terus Sampai Menemukan Dua Pertemuan Air Lautan Kalau Kita Tidak Ketemu Terus Sampai Dapat Katanya Bagaimana Himmah Tolabullah Ilminya Nabi Musa Mencontohkan Kepada Kita Tidak Akan Berhenti Walaupun Sampai Kapan Katanya Kenapa Karena Ini Perintah Allah Masalahnya Musa Tidak Akan Pulang Sampai Betul Misinya Berjumpa Dengan Khidir Ketemu Bagaimana Musa Mengajarkan Kepada Kita Ketaatan Kepada Perintah Allah Azzawajal Karena Waktu Kemarin Kita Mengkisahkan Tentang Kisah Nabi Yunus Yunus Kenapa Ditelanikan Karena Dia Meninggalkan Kaumnya Sebelum Allah Perintahkan Makanya Akhirnya Kemudian Allah Menghukum Yunus Dan Memasukkan Keperutikan Nabi Musa Aligi Salat Tua Salam Dia Tidak Membangkang Perintah Allah Makanya Dia Terus Berjalan Berjalan Sampai Allah Mengatakan Maka Maka ketika Mereka Sampai Kepertemuan Dua Laut Itu Mereka Lupa Ikannya Lalu Ikan Itu Melompat Mengambil Jalannya Ke arah Laut Itu Disebutkan Dalam Suhaib Bukhari Kan Kisah Hidir Disebutkan Panjang Juga Jadi Ketika Nabi Musa Aligi Salat Tua Salam Dengan Nabi Yusa Ini Berjalan Rupanya Mereka Ingin Istirahat Ketika Istirahat Itulah Keduanya Tertidur Yang Terbangun Pertama Adalah Yusa Ibn Nun Kemudian Yusa Ibn Nun Melihat Keanehan Kenapa Karena Ikan Yang Sudah Dibakar Itu Mungkin Ikan 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 Mati Ikan Siap Santap Sebenarnya Karena Musa Itu Kan Memang Anak Mesir Biasa Makan Ikan Di Tiba-tiba Kemudian Ikan Yang Mati Yang Sudah Terpanggang Itu Siap Makan Itu Tiba-tiba Hidup Ikan Itu Dan Ini Mujizat Menghidupkan Ikan Mati Ini Mujizat Namanya Lah Ketika Hidup Loncat Pula Ikan Itu Kemudian Masuk Kegenangan Tidak Pergi Dari Situ Hanya Putar-putar Dikenangan Air Itu Saja Yusa Ibn Nun Melihat Itu Aneh Kok Bisa Terjadi Seperti Itu Ketika Kemudian Musa Bangun Yusa Ibn Nun Lupa Menceritakan Peristiwa Itu Kata Musa Ayo Kita Lanjutkan Perjalanan Yusa Lupa Yusa Ibn Nun Itu Tandanya Kan Begitu Kalau Ikan Itu Loncat Dari Tempat Itulah Disitu Lupanya Lupa Kata Nabi Yusa Ayo Kita Lanjutkan Perjalan Ayo Kata Yusa Kemudian Disebutkan Allah Katakan Maka Ketika Mereka Sudah Melewati Tempat Yang Tadi Ikan Loncat Disitu Musa Berkata Kepada Pembantunya Bawalah Kemari Makanan Kita Itu Ikan Ikan Itu Mana Katanya Sungguh Kita Telah Merasa Letih Karena Perjalanan Kita Disini Ada Keanehan Nabi Musa Itu Diberikan Kekuatan Aliyah Dia Tidak Pernah Capek Mau Jalan Sejauh Manapun Tidak Pernah Capek Tetapi Kali Ini Dia Merasakan Kepenatan Yang Luar Biasa Capek Berarti Disini Ada Sinyal Ada Apa Kok Biasa Tidak Capek Akhirnya Dia Mengatakan Kepada Yusa Kita Berhenti Disini Kita Makan Dulu Mana Ikan Ikan Itu Pas Diten Ikan Sudah Tadah Kemudian Yusa Mengatakan Oh Iya Aku Baru Ingat Kata Yusa Ibn Nun Waktu Kemarin Kita Istirah Di Sebuah Batur Ada Peristiwaan Ikan Yang Kita Bawa Itu Hidup Kemudian Loncat Dan Ada Dikenangan Air Makanya Allah Mengatakan Lalu Yusa Ibn Nun Mengatakan Tau Taukah Engkau Ketika Kita Mencari Tempat Berlindung Di Batu Itu Wahai Musa Aku Lupa Menceritakan Tentang Ikan Itu Katanya Dan Tidak Ada Yang Membuat Aku Lupa Untuk Mengingatnya Kecuali Setan Dan Ikan Itu Mengambil Jalannya Ke Laut Dengan Cara Yang Aneh Sekali Katanya Apa Kata Musa Musa Mengatakan Ah Itu Sudah Ada Titik Terang Dimana Keberadaan Khidir Dan Pertemuan Dua Air Lautan Itu Ma'asyur Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Watt Disini Ada Pelajaran Besar Bahwa Seorang Murid Dan Guru Tetap Harus Punya Kesabaran Lihat Sabarnya Nabi Musa Tidak Menyalahkan Khidir Eh Tidak Menyalahkan Yusa Ibn Nun Karena Lupakan Ketika Dia melihat Ikannya Loncat Harusnya Disitulah Yusa Memberitahu Musa Disini Tempatnya Tapi Karena Dilupakan Syaitan Akhirnya Mereka Pun Jauh Kali Udah Meninggalkan Batu Itu Baru Ingatkan Tapi Musa Tak Marah Ini Menunjukkan Bahwa Seorang Murabi Seorang Muallim Seorang Guru Seorang Pendidik Harus Punya Kesabaran Kepada Anak Didik Seperti Musa Salatu Wasallam Disini Ma'asyur Muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Sampai Di batu Itu Tiba-tiba Kemudian Musa Dan Yusa Ini Melihat Ada Orang Yang Berbaju Tebah Longgar Lebar Ya Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Buhari Falamma Intahaya Ila Sahrati Kata Nabi Sallam Ketika Keduanya Yusa Dan Musa Ini Sampai Di batu Itu Tiba-tiba Ada Seorang Laki-laki Yang Menggunakan Pakaian Sangat Longgar Sekali Pasal Musa Maka Musa Mengucapkan Salam Assalamualaikum Wa Kala Khidir Rupanya Khidir Itu Di depan Dia Khidir Mengatakan Wa Anna Bi Ardikas Salam Bagaimana Cara Mengucapkan Salam Di Negerimu Seolah-olah Khidir Aneh Gitu Kok Ada Mengucapkan Salam Di Negeri Dia Tidak Ada Orang Mengucapkan Salam Kemudian Khidir Tanya Siapa Kamu Maka Musa Mengatakan Anna Musa Saya Ini Musa Kata Khidir Musa Siapa Kata Nabi Musa Musa Bani Israel Baru Ngah Dia Kamu Musa Bani Israel Dari Sini Menunjukkan Apa Khidir Itu Tidak Tahu Yang Gaib Sebagaimana Prasangka Sebagian Orang Terhadap Khidir Itu Bahwa Khidir Itu Manusia Yang Punya Ilmu Laduni Mampu Menerawang Mampu Melihat Hal-hal Gaib Menebak Nabi Musa Saja Tidak Bisa Siapa Kamu Kalau Dia Memang Tahu Yang Gaib Sudah Tahu Kamu Musa Bani Israel Kenapa Mesti Tanya Dulu Dari Sini Menunjukkan Bahwa Khidir Itu Sama Dengan Yang Lain Tidak Tahu Yang Gaib Kecuali Yang Allah Lah Dari Sini Setelah Kemudian Musa Betul Berjumpa Dengan Khidir Maka Musa Mengatakan Allah Katakan Kala Lahu Musa Hal At-tabi'uka Ala Antu Al-limani Mimma Ullim Tarushda Musa Berkata Bolehkah Aku Mengikutimu Agar Engkau Mengajarkan Kepadaku Ilmu Yang Benar Yang Telah Diajarkan Kepadamu Untuk Menjadi Petunjuk Bagiku Katanya Disini Ada Pelajaran Adab Seorang Pelajar Seorang Tolabatul Ilmi Kalau Hendak Meminta Ilmu Pada Seorang Guru Harus Beradab Lihat Nabi Musa Beradab Padahal Secara Kedudukan Musa Itu Jauh Di Atas Khidir Bagaimana Tidak Jauh Di Atas Khidir Dia Bukan Hanya Seorang Nabi Dia Bukan Hanya Seorang Rasul Dia Adalah Kalimur Rahman Dia Alah Ulul Azmi Min Ar-Rusul Dan Dia Alah Nabi Yang Paling Masyur Dari Seluruh Nabi Nabi Bani Israel Dan Turun Taurat Padanya Khidir Tidak Ada Kitab Turun Kepada Dia Tapi Tapi Karena Musa Berhajat Ingin Mengambil Ilmu Khidir Maka Dia Beradab Minta Meminta Dengan Sangat Lembutnya Dan Mengatakan Bolehkah Aku Mengikutimu Agar Engkau Mengajarkan Kepadaku Ilmu Yang Benar Yang Telah Allah Ajarkan Kepadamu Supaya Menjadi Petunjuk Bagiku Katanya Subhanallah Bagaimana Musa Beradab Dari Sini Kata Para Ulamai La Yambulu Ar-rajulu La Orang Itu Belum Dikatakan Cerdas Kecuali Dia Bisa Mengambil Ilmu Alaman Faukahu Wa Alaman Dunahu Wa Alaman Siwahu Kecuali Dia Bisa Mengambil Ilmu Dari Orang Yang Di Atas Dia Dari Orang Yang Dibawah Dia Atau Dari Orang Yang Setara Dengan Dia Itu Baru Cerdas Orang Masyur Muslimin Yang Dibuliakan Allah Azza Wajal Dan Disini Juga Ada Pendalilan Yang Salah Yang Saya Katakan Tadi Ada Sebagian Orang Menganggap Bahwa Wali Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Nabi Buktinya Apa Khidir Menjadi Gurunya Nabi Musa Berarti Wali Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Para Nabi Kita Katakan Nabi Lebih Tinggi Dibandingkan Wali Nabi Lebih Tinggi Dibandingkan Wali Dari Mana Kita Tahu Karena Nabi Musa Salatu Assalam Dia Mengatakan Dalam Hadis Itu Ketika Dalam Perjalanan Nabi Musa Salatu Assalam Dengan Khidir Salah Satu Diskusinya Adalah Musa Inni Ala Ilmin Min Ilmillah Al 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 Musa Aku Punya Ilmu Yang Kau Tak Punya Tapi Kau Juga Punya Ilmu Yang Aku Tidak Punya Ini Bantahan Bahwa Orang Orang Yang Menganggap Bahwa Khidir Itu Lebih Tinggi Dibandingkan Musa Maknanya Khidir Itu Wali Musa Itu Nabi Kok Nabi Belajar Sama Wali Berarti Wali Lebih Tinggi Dibandingkan Nabi Kita Katakan Disini Ada Dialog Khidir Sendiri Yang Ngomong Kepada Nabi Musa He Musa Aku Punya Ilmu Yang Kau Punya Tapi Aku Juga Tak Punya Ilmu Yang Kau Punya Artinya Masing Masing Punya Ilmu Disini Kecuali Kalau Memang Musa Dan Kita Tidak Ragu Lagi Bahwa Ilmu Yang Dimiliki Nabi Musa Jauh Lebih Banyak Dibandingkan Ilmu Yang Diberikan Kepada Khidir Karena Dia Seorang Nabi Ulul Azmi Lebih Mulia Dibandingkan Khidir Tetapi Khidir Memberikan Syarat Dan Mengatakan Sungguh Engkau Tidak Akan Sabar Kalau Belajar Sama Saya Katanya Tidak Usahlah Kau Tidak Sabar Apa Kata Nabi Musa Bagaimana Kau Bisa Mengatakan Seperti Itu Kan Belum Dicoba Aku Belum Belajar Kok Kau Sudah Mengatakan Seperti Itu Kemudian Nabi Musa Meyakinkan Kepada Khidir Dan Mengatakan Sata Jiduni Insya Allah Sabira Wala Aksilaka Amra Insya Allah Akan Engkau Dapati Aku Termasuk Orang Yang Sabar Dan Aku Tidak Akan Menentangmu Dalam Urusan Apapun Itu Janjinya Nabi Musa Saya Akan Sabar Apapun Yang Kau Ajarkan Saya Terima Disini Ada Faidah Apa Seorang Talabul Ilmi Harus Punya Kesabaran Kalau Tidak Punya Kesabaran Tidak Akan Dapat Ilmu Itu Makanya Yahya Bin Abi Qasir Mengatakan Apa Ilmu Itu Tidak Akan Didapat Birohat Jismi Dengan Istirahatnya Badan Antum Kalau Duduk Tidur 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 Tidak Akan Dapat Ilmu Tapi Antum Kalau Datang Ke Majelis Ta'li Mendengarkan Atau Beli Buku Baca Buku Atau Dengerin Youtube Ustad Yang Sedang Cerama Baru Dapat Ilmu Kalau Kelayapan Kesana Kemari Kuliner Kesana Kemari Ilmu Kuliner Dia Dapat Tapi Ilmu Agama Dia Tidak Dapat Kemudian Fantalaqa Khidir Mengatakan Ini Syarat Yang Harus Dipegang Nabi Musa Jika Engkau Mengikutiku Kata Khidir Jangan Pernah Menanyakan Sesuatu Kepadaku Sampai Aku Yang Menerangkannya Kau Diam Saja Kau Lihat Saja Awas Kalau Kau Bertanya Kata Khidir Diancam Duluan Ini Pelajaran Pertama Berangkatlah Dua Manusia Mulia Dan Juga Yusa'i Benun Betiga Berarti Khidir Khidir Orang Mulia Di Tengah Tengah Mereka Makanya Ketika Naik Perahu Tidak Usah Bayar Jadi Tidak Ada Bayar Langsung Naik Saja Nabi Musa Itu Dengan Khidir Di Tengah Perjalanan Di Tengah Tengah Lautan Sambil Berbincang Musa Dengan Khidir Tiba Tiba Melihat Burung Burung Itu Tiba Tiba Menuki Kelautan Kemudian Mengambil Sebagian Kecil Air Dengan Paruh Kemudian Naik Lagi Kemudian Hinggap Di Ujung Perahu Khidir Alihi Salatu Assalam Mengatakan Ya Musa Lihat Musa Itu Burung Yang Nuki Kemudian Ngambil Air Dengan Paruh Kemudian Terbang Lagi Ilmu Saya Dengan Ilmu Kamu Kalau Digabung Itu Hanya Setegu Air Yang Diminum Oleh Burung Itu Ada Pun Lautan Ini Ilmu Allah Katanya Lihat Bagaimana Di sini Ada Pelajaran Bahwa Ilmu Yang Diberikan Allah Kepada Kita Ini Hanya Satu Tegu Yang Ditegu Oleh Burung Saja Itulah Dengan Satu Tegu Itulah Ada Yang Jadi Profesor Ada Yang Jadi Dokter Ada Yang Jadi Insinyur Ada Yang Jadi Penemu Jadi Orang Cerdik Cerdas Pandai Dan Begitu Serusnya Hanya Setitiklah Ilmu Allah Yang Allah Berikan Kepada Kita Lebihnya Lautan Itu Ilmu Allah Disini Ada Pelajaran Jangan Sombong Satu Jengkal Di bawah Kakinya Kita Tidak Tidak Sombong Pula Di hadapan Allah Takabur Dengan Pengetahuannya Dengan Kekayaan Dengan Jabatannya Siapa Anda Ilmu Yang Anda Miliki Itu Bagian Dari Ilmu Yang Setektes Yang Diteguk Burung Itu Ma'asyur Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azza Wajal Kemudian Ketika Sampai Di Daratan Sudah Kapal Itu Sudah Mendarat Sudah Menepi Tiba-tiba Nabi Khidir Alihi Salatu Assalam Merusak Kapal Itu Dengan Cara Menyobek Satu Papan Ditarik Satu Papan Itu Ya Secara Otomatis Tiba-tiba Kapal Itu Tenggelam Musa Masih Di Situ Khidir Masih Di Yang Punya Perahu Masih Di Situ Apa Kata Nabi Musa Alihi Salatu Assalam Kala Akharaktaha Litu Rika Ahlaha Lakajita Shay'an Amra Kata Nabi Musa Sungguh Engkau Telah Berbuat Sesuatu Yang Salah Besar Wai Khidir Kenapa Kau Bolongi Perahu Ini Apakah Kau Akan Menenggelamkan Pemiliknya Padahal Dia Di Sana Juga Musa Tidak Mengatakan Apakah Kau Akan Menenggelamkan Kapalnya Tidak Tapi Apakah Kau Akan Menenggelamkan Pemiliknya Nabi Musa Mendahulukan Jiwa Orang Bukan Perahunya Tapi Jiwanya Yang Yang Kedua Nabi Musa Berfikir Ini Orang Tidak Tau Baik Budi Sudah Dikasih Tumpangan Gratis Tidak Bayar Lagi Tiba Tiba Sudah Sampai Dibolongi Dirusap Kapal Mana Syukurnya Soalnya Ngomong Begitu Nabi Musa Kepada Khidir Makanya Dia agak Agak Emosi Karena Nabi Musa Ini Pantang Melihat Sebuah Kemungkaran Musa Lupa Perjanjian Di awal Apa Perjanjiannya Jangan Tanya Jangan Tanya Kalau Kau Tanya Jangan Belajar Itu Kan Perjanjian Tapi Spontanitas Karena Melihat Kemungkaran Lupa Diri Akhirnya Dia Mengatakannya Ini Apa Apa Ini Katanya Makanya Kemudian Khidir Mengatakan Alam Akul Inna Kalantas Tati Ama Iyas Sabro Kata Khidir Bukankah Sudah Kukatakan Engkau Tidak Akan Sabar Kalau Belajar Kepada Aku Buktinya Baru Satu Pelajaran Sudah Sibuk Akhirnya Musa Berjanji Dan Mengatakan Ketika 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 Kemudian Mereka Sudah Kedaratan Berjalan Sebentar Nampaklah Anak-anak Sedang Main Rupanya Ada Anak Yang Paling Ganteng Yang Paling Baik Pokoknya Yang Paling Ganteng Dari Semua Anak-anak Kecil Khidir Datang Ketempat Itu Diambil Pula Anak Itu Kemudian Diambilkan Batu Kemudian Batu Itu Dalam Lihat Bukhari Dibenturkan Ke Kepalanya Tidak Cukup Sampai Itu Dipisahkan Kepala Sama Badannya Ngeri Kali Pelajarannya Ini Belajar Apa Ini Nyomot Anak-anak Kemudian Ngambil Batu Dipentur Kepalanya Tidak Sampai Situ Dilepaskan Pula Kepala Dari Badannya Itu Sampai Seperti Itu Pelajarannya Ini Musa Ini Tidak Lupa Ingat Bahwa Dia Tidak Boleh Ngomong Tapi Masalahnya Ini Sudah Masalahnya Lain Ini Bukan Kalau Tadi Okelah Bolongi Kapal Dia Lupa Dia Ingat Tidak Boleh Banyak Ngomong Tapi Masalahnya Kemungkaran Ini Bukan Kemungkaran Kecil Bunuh Orang Musa Marallah Dia 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 Mengatakan Kepada Kepada Khidir Alihissalam Seolah Allah Mengatakan Ya Khidir Agak Keras Nabi Musa Kalau Tadi Keras Memang Lupa Dia Dengan Aturan Belajar Ini Dia Ingat Dia Tapi Dia Tidak Sabar Ini Mana Ada Pelajaran Bunuh Bunuh Orang Musa Mengatakan Mengapa Engkau Bunuh Jiwa Yang Bersih Bukan Karena Dia Membunuh Orang Lain Sungguh Engkau Telah Melakukan Sebuah Perbuatan Yang Sangat Sangat Mungkar Menghabisi Nyawa Orang Apalagi Yang Kau Habisi Itu Anak Tidak Punya Dosa Belum Balik Salah Apa Dia Macam Mana Kau Bisa Bunuh Anak Belum Balik Belum Punya Dosa Kenapa Kau Bunuh Ketika Musa Ngangkat Suara Khidir Lebih Ngangkat Lagi Suaranya Dia Angkat Lagi Sama Sama Ngangkat Apa Kata Khidir Kalau Alam Aku Lakah Kalau Pakai Lakah Dalam Bahasa Arab Artinya Lakah Lebih Keras Daripada Kalimat Innakah Alam Akul Lakah Innakal Antastati Ama Iyasobro Sudah Kukatakan Kau Nggak Akan Sabarkan Sudah Kukatakan Dari Awal Kau Nggak Akan Sabar Musa Nggak Lupa Ini Betul Betul Ingat Tapi Karena Masalah Pembunuhan Dia Nggak Bisa Tutup Mulut Dia harus Bicara Tapi Akhirnya Musa Pun Agak Sedikit Apa Namanya Merendah Dan Mengatakan Kata Nabi Musa Ya Sudah Gini Saja Jika Aku Bertanya Lagi Kepadamu Tentang Sesuatu Setelah Ini Maka Janganlah Engkau Memperoleh Aku Menyertaimu Lagi Dah Nggak Nggak Usah Lagi Sama Aku Sesungguhnya Engkau Sudah Cukup Bersaban Menerima Alasanku Ini Terakhir Kata Musa Kalau Sampai Aku Bertanya Lagi Sampai Disitu Aja Nggak Apa-apa Saya Ikut Lagi Akhirnya Khidir Memberikan Uzur Lagi Untuk Ikut Lagi Bersama Dia Mendapatkan Dinding Rumah Yang Hampir Roboh Di Negeri Itu Lalu Dia Berkata Kepada Nabi Musa Kita Tegakkan Sebelum Roboh Katanya Yang Ini Beda Pula Yang Ini Agak Baik Sebelum Sebelumnya Tak Baik Bolongi Kapal Tak Baik Bunuh Orang Lebih Tak Baik Lagi Ini Pula Berbuat Baik Dinding Moroboh Diperbaikilah Ini Seolah Tebalik 180 Derajat Pelajarannya Ada Yang Matakan Ahli Tafsir Bahwa Negeri Yang Didatangi Yang Rusak Itu Adalah Namanya Antokia Negeri Itu Namanya Negeri Antokia Negeri Itu Rusak Semuanya Bakil Nggak Ada Orang Baik Disitu Ketika Melihat Ada Orang Asing Itu Mereka Nggak Peduli Padahal Khidir Dan Nabi Musa Ini Sudah Kelaparan Tetapi Ketika Kemudian Masuk Ke Negeri Antokia Itu Satu Orang Pun Tidak Menjamu Akhirnya Kata Khidir Ini Kalau Gitu Kita Cari Tempat Lain Ini Jahat Semua Keluar Sebelum Keluar Di Perbatasan Kota Itu Adalah Rumah Sudah Doyong Moroboh Jadi Khidir Mengatakan Kepada Musa Tunggu Dulu Ini Rubah Moroboh Kita Perbaiki Rumah Ini Kata Nabi Musa Ya Khidir Kenapa Kita Tidak Mengambil Rumah Yang Jelas Ada Penghuninya Kalau Kita Perbaikikan Dapat Upah Kita Bisa Makan Dengan Upah Ini Tak Jelas Penghuninya Kemudian Kita Perbaiki Dapat Apa Kita Disini Ini Sudah Pertanyaan Ketiga Makanya Kemudian Khidir Marah Dan Mengatakan Inilah Perpisahan Antara Aku Dengan Kamu Sudah Ini Sudah Ketiga Kalinya Masalah Yang Ngomong Ya Masyural Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Berpisah Itulah Khidir Menjelaskan Kenapa Dia Sampai Membolongi Kapal Kenapa Dia Sampai Membunuh Jiwa Anak Kecil Yang Tak Bersalah Kenapa Sampai Memperbaiki Dinding Yang Meroboh Apa Kata Khidir Kepada Musa Sebelum Pisah Ammas Safinat Adapun Perahu Itu Adalah Milik Orang Miskin Miskin Itu Artinya Punya Pekerjaan Tapi Tidak Cukup Kalau Fakir Memang Sama Sekali Tak Punya Pekerjaan Jadi Miskin Dengan Fakir Itu Fakir Di Bawah Miskin Di Atas Karena Ini Punya Perahu Kan Orang Ini Punya Perahu Berarti Punya Pekerjaan Tapi Tidak Mencukupi Itu Disebut Miskin Tapi Kalau Fakir Di Bawah Sama Sekali Tidak Punya Pekerjaan Ada Janda Tua Umurnya Sudah 60-70 Tahun Sudah Lumpuh Mau Kerja Apa Keluarganya Tidak Tahu Jawab Itu Disebut Fakir Makanya Orang-orang Yang Membantu Orang-orang Seperti Janda Tua Yang Tidak Sanggup Lagi Bekerja Tidak Ada Yang Bertanggung Jawab Maka Pahalanya Sama Dengan Anda Solat Malam Setiap Malam Dan Anda Puasa Sunnah Setiap Hari Karena Orang Fakir Yang Dibantu Oleh Kita Kalau Miskin Di Atas Itu Masih Punya Pekerjaan Seperti Orang Ini Punya Perahu Tapi Tidak Mencukupi Lah Kidir Mengatakan Ada pun Perahu Itu Milik Orang Miskin Yang Bekerja Di Laut Aku Bermaksud Merusaknya Karena Di Hadapan Mereka Ada Seorang Raja Yang Suka Merampas Setiap Perahu Yang Bagus Jadi Kidir Mengatakan Aku Tidak Merusak Parah Hanya Membeset Kayu Supaya Dia Tenggelam Kalau Seandainya Dia Mau Pakai Perahu Lagi Tinggal Diangkat Diperbaiki Sebentar Sementara Jadah Bisa Sebab Kalau Seandainya Itu Perahu Itu Nampak Cantik Nampak Bagus Nanti Digosop Diambil Dicuri Dirampok Sama Penguasa Sini Penguasa Sini Jahat Dari Sini Ada Kaedah Bahwa Boleh Kita Melakukan Kemadorotan Kecil Untuk Mendapatkan Kemaslahatan Besar Membolongi Kapal Ini kan Kecil Karena Bisa Diperbaiki Lagi Nanti Tapi Kalau Tidak Dibolongi Diambil Lagi Kan Motorot Lebih Besar Berarti Maslahatnya Jauh Lebih Besar Supaya Perahunya Tidak Diambil Orang Dan Dia Bisa Bekerja Lagi Contohnya Apa Contohnya Kalau Antum Sakit Punya Gula Diabet Kata Dokter Ini Jarinya Harus Dipotong Diamputasi Kalau Tidak Akan Menjalar Memotong Jari Itu Tidak Boleh Karena Jari Ini Bukan Milik Kita Milik Allah Dari Atas Kepala Sampai Kaki Itu Milik Allah Tidak Boleh Kita Menyakiti Badan Kita Sendiri Tapi Kalau Seandainya Kata Dokter Ini Dipotong Diamputasi Ini Kalau Enggak Nanti Kemana Mana Itu Virus Berarti Kita Memotong Itu Sebenarnya Salah Tidak Boleh Tapi Karena Ada Maslah Besar Kalau Tidak Dipotong Mati Berarti Boleh Memotong Jari Untuk Kemaslah Yang Lebih Besar Hidup Dia Itu Namanya Kaedah Melakukan Madorat Kecil Untuk Mendapatkan Maslah Besar Dan Kaedah Ini Ma'ruf Bisa Dipakai Di Mana Mana Kemudian Dia Mengatakan Adapun Anak Yang Ganteng Yang Saya Ambil Yang Saya Pukul Dengan Batu Dan Saya Pisahkan Lehernya Dia Itu Punya Orang Tua Orang Tunya Soleh Orang Tunya Baik Aku Takut Kalau Dia Besar Anak Ini Jadi Kufur Jadi Jahat Durhaka Akhirnya Mengganggu Agama Kedua Orang Tuh Makanya Aku Bunuh Sebelum Dia Besar Ini Kan Nggak Mungkin Musa Khidir Melakukannya Kecuali Karena Wahyu Nggak Bisa Antum Main-main Anak Pengen Jadi Khidir Tengokin Anak-anak Yang Main-main Siapa Yang Paling Nakal Antum Ambil Tusu Pake Pisau Kenapa Kenapa Tusu Nampak Kecil Kecil Dan Nakal Tidak Besar Ini Nggak Bisa Kita Lakukan Seperti Khidir Karena Kita Nggak Dapat Wahyu Khidir Ini Melakukan Karena Wahyu Dan Ini Juga Ada Dalil Bahwa Bagaimana Allah Mengatakan Terkadang Yang Kita Anggap Baik Buruk Pula Di Sisi Allah Terkadang Apa Yang Kita Anggap Buruk Baik Pula Di Sisi Allah Meninggal Anak Ini Keburukan Mana Ada Orang Tua Yang Menginginkan Anak Mati Tidak Ada Orang Tua Yang Menghendaki Anak Mati Kan Tapi Terkadang Apa Yang Kita Anggap Buruk Ini Menjadi Kebaikan Bagi Di Sisi Allah Kalau Tidak Dibunuh Sama Khidir Dia Akan Besar Bisa Saja Dia Membunuh Orang Tuanya Boleh Jadi Sesuatu Yang Anda Anggap Buruk Itu Ada Kebaikan Yang Banyak Di Masyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Amal Jidhar Yang Ketiga Ada Kenapa Tadi Saya Memperbaiki Dinding Rumah Yang Meroboh Wa Amal Jidhar Fakana Ligula Main Yati Main Fil Madinati Wakana Tahtahu Kan Zun Lahuma Wakana Abuhuma Salihan Fa Arada Rabbuka An Yabluga Ashuddahuma Wa Yastak Rijakan Zahuma Rahmatan Mir Rabbika Wa Mafa Altuhu An Amri Thalika Ta'widu Malam Tasti Alayhi Sabra Kata Nabi Khidir Kemudian Musa Ada pun Dinding Yang Meroboh Itu Itu Milik Dua Anak Yatin Itu Kakek Buyut Yang Ada Yang Matakan Kakek Buyut Yang Kesembilan Atau Yang Keberapa Dulunya Orang Soleh Kita Jaga Sekarang Cici Cucutnya Karena Di Balik Rumah Itu Ada Harta Karun Sempet Roboh Rumah Ini Kita Taulah Ini Orang Antok Ini Jahat Kita Masuk Tiba-tiba Dapat Harta Karun Orang Bakhil Itu Jelas Masih Akan Datang Mengambilnya Makanya Kita Rawat Hartanya Supaya Jadi Warisan Dari Sini Kata Para Ulama Kalau Ingin Baik Anak Anak Kita Maka Baiklah Kita Kalau Kita Baik Orang Tua Baik Kita Soleh Istri Kita Soleh Jangan Khawatir Tentang Anak Kita Sekalipun Kita Meninggal Allah Akan Utus Malaikat Merawat Mereka Lihat Disini Allah Utus Khidir Dan Musa Untuk Merawat Anak Kecil Maksudnya Harta Warisanya Dirawat Karena Apa Karena Kakek Buyutnya Itu Ada Yang Soleh Berarti Menunjukkan Kesolehan Itu Bisa Ditularkan Kepada Anak Cucunya Walaupun Dia Sudah Meninggal Maka Penting Memberikan Contoh Kepada Orang Lain Ini Di Antara Ta'wil Daripada Khidir Kepada Musa Dan Dia Akhir Dengan Mengatakan Apa Musa Aku Tidak Melakukan Ini Bukan Karena Pandai Pandai Aku Tidak Tapi Ini Karena Perintah Allah Dari sini Menunjukkan Khidir Itu Nabi Karena Bukan Atas Kehendak Dia Tapi Ada Yang Nyuruh Siapa Yang Nyuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Perkara Yang Kau Tidak Bisa Sabar Disitu Kata Nabi Ketika Menceritakan Kisah Khidir Dan Musa Ini Disebutkan Dalam Hadis Yang Disepakati Bukhari Muslim Apa Kata Rasul Yarham Allah Musa Semoga Allah Merahmati Musa Kalau Seandainya Musa Mau lebih Sabar Lagi Tentu Akan Banyak Kisah Kisah Yang Luar Biasa Yang Sampai Kepada Kita Tapi Musa Tak Sabar Ya Tiga Itu Sajalah Yang Sampai Kepada Kita Maksudnya Sampai Disini Kisah Sekarang Apakah Khidir Itu Masih Hidup Ataukah Sudah Mati Ini Pembahasan Terakhir Ma'asyurul Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Yang Mengatakan Bahwa Khidir Itu Masih Hidup Dengan Dalil Dalil Yang Pertama Riwayat Ibnu Abbas Radiyallahu An Bahwa Khidir Itu Akan Dipanjangkan Usianya Sampai Berjumpa Dengan Dajjal Dan Dia Mendustakan Di Depan Dajjal Menunjukkan Khidir Masih Hidup Karena Dajjal Di Akhir Zaman Keluarnya Ini Satu Kemudian Yang Kedua Dalilnya Adalah Ketika Nabi S.A. Meninggal Para Sahabat Sedang Berkumpul Tiba-tiba Kemudian Datang Orang Tidak Dikenal Orang Itu Baik Cara Ngomongnya Santun Blah Blah Macem Maka Para Sahabat Heran Siapa Orang Baik Bijak Ngomongnya Enak Bertanyalah Sahabat Ini Kepada Abu Bakar Dan Ali Maka Abu Bakar Dan Ali Mengatakan Bi Anna Hadha Al Khadir Itu Adalah Khadir Sepeninggal Rasul Khadir Masih Ada Karena Abu Bakar Dan Ali Mengatakan Seperti Itu Kemudian Dalil Yang Ketiga Adalah Ijtima'ul Khadir Wal Ilyas Fikulli Musimin Minal Haji Dalam Sebuah Riwayat Bahwa Setiap Musim Haji Nabi Khiddi Dan Ilyas Itu Biasanya Ketemu Di Mekah Sama-sama Haji Kemudian Saling Mencukur Rambut Setiap Musim Haji Kemudian Yang Keempat Dijelaskan Ijtima'ul Khadiri Wa Jibril Wa Mikail Wa Israfil Fi Arafat Ketika Haji Maka Jibril Akan Datang Mikail Akan Datang Israfil Akan Datang Dan Mereka Akan Bersama Khidir Di Arafah Menunjukkan Bahawa Khidir Belum Mati Tetapi Ulama Membanta Satu Imam Ibn Hajar Ketika Mengementari Hadis Ibn Abbas Yang Pertama Beliau Mengatakan Hadis Itu Mungkar Bukan Hanya Daib Mungkar Lagi Tidak Bisa Diambil Ada Dalil Yang Kedua Imam Bukhari Yang Mengatakan Hadis Itu Juga Mungkar Ada Pun Yang Ketiga Imam Ibn Hajar Mengatakan Ada Dua Orang Yang Matruq Ditinggalkan Riwayat Ada Pun Hadis Yang Keempat Juga Disebutkan Oleh Imam Ibn Hajar Tentang Berkumpulnya Khidir Jibril Mikail Dan Israfil Di Arafah Itu Hadis Itu Maudhu Palsu Dan Banyak Riwayat Hampir Seluruh Yang Mengatakan Khidir Itu Masih Hidup Tidak Ada Yang Sahih Riwayat Dan Pendapat Yang Kedua Khidir Itu Sudah Meninggal Dan Ini Perkataan Imam Bukhari Pendapat Ibn Al Jawzi Pendapat Abu Hussein Pendapat Dalilnya Satu Firman Allah Surah Al-Anbiya Ayat 34 Allah Mengatakan Wama Ja'alna Libasyari Min Qoblik Al-Khulda Afa Immittafahum Al-Khalidun Kami Tidak Menjadikan Hidup Abadi Bagi Seorang Manusia Pun Sebelum Kamu Maka Jika Kamu Mati Apakah Mereka Kekal Yang Enggak Tidak Ada Yang Kekal Kata Al-Quran Maka Khidir Masuk Pada Ayat Dalil Yang Kedua Adalah Surah Al-Imran Ayat 81 Ketika Allah Menjelaskan Tentang Perjanjian Para Nabi Kalau Allah Mengutus Muhammad Mereka Akan Menolong Mereka Akan Berusaha Masuk Ke Agamanya Dan Begitu Serusnya Baca Dalam Surah Al-Imran Kata Ibn Kathir Ketika Memberikan Catatan Kepada Al-Imran Ayat 81 Itu Dia Mengatakan Kalau Memang Hidir Itu Hidup Tentu Dia Akan Masuk Pada Perjanjian Para Nabi Kalau Diutus Nabi Akan Ditolong Tapi Mana Buktinya Saat Nabi Kalah Di Perang Uhud Mana Hidir Nya Nggak Datang Saat Perang Badar Yang Rasul Ketakutan Luar Biasa Jumlah 314 Orang Melawan 1000 Orang Mana Hidir Nya Nggak Muncul Berarti Hidir Sudah Meninggal Padahal Kalau Memang Dia Masih Hidup Dia Masuk Pada Surah Al-Imran 81 Masuk Dalam Perjanjian Setiap Peran Nabi Kalau Diutus Nabi Akan Ditolong Tapi Tak Muncul Muncul Dan Itu Senada Dengan Ucapan Ibn Taimiyah Apa Kata Ibn Taimiyah Saat Ditanya Apakah Hidir Masih Hidup Kata Beliau Kata Imam Taimiyah Saat Ditanya Apakah Hidir Masih Hidup Kata Ibn Taimiyah Kalau Hidir Hidup Maka Hidir Wajib Datang Menghadap Nabi Berjiah Dengan Nabi Belajar Kepada Nabi Sekarang Ketika Perang Badar Mana Hidir Kata Ibn Taimiyah Tak Ada Kemudian Hadis Nabi Yang Dikuarkan Imam Muslim Dalam Sahih Tidak Ada Satu Jiwapun Yang Hidup Pada Hari Ini Telah Lewat 100 Tahun Pasti Dia akan Binasa Hidir Lebih 100 Tahun Sudah Meninggal Bahkan Dalam Hadis Yang Lain Tidak Tidak Tersisa Seorang Di Muka Bumi Ini Pada 100 Tahun Yang Akan Datang Artinya Sudah Meninggal Maka Pendapat Yang Kuat Allah Alam Hidir Sudah Meninggal Bahkan Ibrahim Al-Harbi Pernah Ditanya Bertanya Kepada Imam Ahmad Soal Apakah Hidir Hidup Atau Mati Imam Ahmad Ditanya Siapa Siapa Yang Menekuni Masalah Masalah Gaib Kelenik Dia Tidak Akan Bisa Bersikap Proposional Dalam Masalah Ini Tidak Ada Yang Membisikkan Berita Itu Kecuali Setan Katanya Itu Tegas Imam Ahmad Kalau Ada Yang Mengatakan Khidir Hidup Kata Imam Ahmad Tidak Ada Yang Membisikkan Khidir Hidup Kecuali Setan Imam Ahmad Yang Ngomong Begitu Dari Sini Kita Tau Bah Khidir Sudah Meninggal Dunia Wallahu Alam Subhan Alhamd Alhamd Assalamuala Assalamuala Warahmatullahi Wabarakatuh